Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di belajana saya channel kali ini kita masih membahas temanya tentang warung sembako ini adalah yang kelima nomor satu dan nomor empat ada di channel ini berikut juga dengan filenya kita akan membagikan file cdr dan juga untuk PSD nya stay tune di channel ini kita langsung pada pembahasannya sebelumnya teman-teman saya sudah menyiapkan dua buah folder yaitu CDR dan PSD untuk nanti kita bagikan tetapi sebelum teman-teman mendapatkan filenya simak dulu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan perlu kita simak pertama disini untuk file CDR nya ini sudah saya siapkan ya ada tiga jenis tidak dua ukuran 21 ukuran untuk potret dan satu ukuran untuk dua ukuran untuk landscape ada juga untuk versi PSD nya disini ada tiga file tentu seperti yang tadi teman-teman lihat karena saya menggunakan versi Photoshopnya itu CC 2015 jadi tidak yang saya tahu ya tidak bisa dibuat menggunakan adbot dalam satu file jadi kita digunakan satu desain untuk satu file saja kayak disini ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan dulu ya pertama ada filenya ini kita sudah dibuat menjadi se-editable mungkin ya yang yang kita buat dan juga ada opsi-opsi yang lain selain dari itu kita bisa merubah warna sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman cara merubah warnanya itu seperti yang sudah-sudah bisa menggunakan hue saturation pada bagian panel layar tinggal dipilih aja dan tinggal kita geser teman-teman kalau tidak berubah berubah berarti ada yang salah di dalam meletakkan hue saturation nya ya jadi ini teman-teman tinggal kita angkat aja ke bagian atas seperti itu nah ini sudah bisa kelihatan teman-teman kelihatan berubah pilih lagi hue saturation nya dan tinggal kita geser lagi ya seperti itu cara merubah warnanya demikian untuk warna yang lain juga sama kita coba di hidden dulu lalu untuk bagian belakang disini ada bagian ini ya ada bagian background ya background nya itu kita menggunakan rak toko ya ini kita ambil dari anplus.com nanti teman-teman untuk menggunakan gambarnya itu menggunakan gradasi ya tapi gradasinya menuju transparan seperti yang saya lakukan disini ya menggunakan layer mesh ya yang kita gunakan di illustrator tetapi lebih mudah nanti teman-teman bisa menggunakan dihapus gambarnya pada bagian sebelah kanan jadi ini gambarnya gradasi teman-teman seperti itu ya selanjutnya untuk bagian produk tidak seperti biasanya kita disimpan dalam satu titik kali ini disimpan dalam dua titik yaitu di kiri dan di kanan ya jadi nanti ketika memasukkan produknya teman-teman tinggal dimasukkan aja seperti ini ditarik ke dalam Adobe Photoshop nya tekan enter beberapa kali dan dibagi dua ya dibagi masih saya dibagi dua itu dibagi dua posisi ya untuk yang troli yang ini simpan di bagian kiri dan sisanya kita grup dulu ya Oke ini kita grup dulu dikontrol aja teman-teman simpan di bagian sebelah kanan ya kanan bawah disini hanya teman-teman disini bisa dilihat ada bagian warna ya jadi supaya warnanya itu lebih terang kita turunkan dulu ke bawah oke beberapa kali ya nah turunkan ke bawah ya seperti itu jadi terlihat warnanya sekarang lebih terang ya nah ini sebelum dan ini sesudah kenapa dibuat lebih terang seperti itu supaya gambarnya lebih jelas saja silahkan kalau sudah teman-teman bisa di rapihkan untuk produknya pada bagian fat yang ini kita dikunci dulu ya nah ini dikunci dulu dirapihkan dulu nah seperti itu disimpan bagian produknya tepat berada pada bagian bayangannya ya seperti itu oke nah nanti teman-teman diganti ya produk-produknya disesuaikan dengan apa yang teman-teman jual selanjutnya untuk bagian tulisan teman-teman disini nama barokahnya ya tb barokahnya itu eh untuk outline-nya atau konturnya itu sudah tidak menjadi efek lagi jadi ini berpisah ya teman-teman kita coba di cek dulu ini berarti ada di di bawah kemungkinan Oke di bagian bawah yang ini ya nah seperti itu ini bisa divisible aja nah untuk tulisannya teman-teman bisa diganti dengan toko makmur misalkan ya teman-teman toko makmur seperti itu untuk tokonya oh maaf kita ganti lagi tokonya toko makmur untuk memasukkan outline-nya seperti yang saya lakukan di video sebelumnya itu menggunakan blending mode dan dipilih pada bagian struk ya oke seperti ini jadi di saya aja seperti itu saya diatur kalau sudah kita coba di oke dulu disini teman-teman bisa dilihat ya tulisan toserbanya itu juga harus menggunakan kontur bisa di copy aja teman-teman disini ini klik kanan lalu ada copy layer style dan di bagian toserba kiosk toserba klik kanan lalu ada paste layer style ya kita coba beberapa kali sampai keluar teman-teman tulisan paste layer style-nya nah disini ya nah seperti itu tinggal diatur untuk stroke-nya ya atau outline atau stroke-nya jangan terlalu tebal oke seperti itu kalau sudah di bagian belakang disini tinggal ditambahkan drop shadow di bagian tb barokahnya masuk klik kanan ke blending mode yang tadi ya ada drop shadow nah ini kita drag aja teman-teman kebawah oke seperti itu dan ada settingannya ya ada ukurannya dan ada spreadnya ya atau untuk penyebarannya dan juga ada di sini si posisi pada bagian belakang ya untuk tulisannya hanya disini bisa dilihat yang drop shadow nya itu bukan style yang putih tetapi tulisannya harusnya yang putihnya teman-teman cara menggunakannya kita bisa dibuat seperti ini ya kita oke dulu oke yang ini kita duplikat dulu teman-teman duplikat dulu ya lalu kita klik kanan yang di bawah ada rasterize layer style ya klik oke ini sudah ada rasterize layer style teman-teman lalu kita klik kanan lagi pilih blending mode lagi nah baru sekarang diberikan drop shadow nya itu sudah mengikuti dari apa yang ada tadi kan hanya stylenya tulisannya sekarang sudah menggunakan style nya seperti itu ya oke itu untuk cara membuatnya teman-teman nanti boleh disesuaikan saja ya dengan kebutuhan oke itu cara membuat untuk drop shadow nya produknya sudah warnanya sudah tinggal dilakukan untuk hal yang sama nanti pada bagian template template selanjutnya selanjutnya kita masuk ke dalam Corel draw ya di Corel draw ini sama teman-teman jadi untuk yang berbeda ini mungkin ya nah ini cara membuatnya seperti yang tadi teman-teman diganti aja tulisannya setelah itu kita pilih kontur oke konturnya dipilih nah kita atur dulu ya ketebalannya yang terserba juga sama nanti seperti itu langkah-langkahnya kalau sudah teman-teman kita break dulu untuk konturnya klik kanan lalu di break otomatis si konturnya itu menjadi berpisah ya kalau sudah berpisah kita pilih drop shadow dan kita tarik nah kalau susah teman-teman kita bisa menggunakan preset ada small glow nah ganti menjadi warna hitam disini ada eh bagian drop shadow pengaturannya tinggal kita bisa di atur ya nah disini ya di tengah Oke ingin ke bawah misalkan tinggal di drag aja sedikit oke tahan iya nah seperti itulah ya kurang lebih nanti teman-teman bisa di rapihkan lagi atau teman-teman bisa memilih juga disini ya untuk stylenya mau outside mau inside oke itu untuk cara membuatnya memasukkan produk juga sama di dalam ini dan juga untuk mengganti warna disini tidak bisa seperti Photoshop secara keseluruhan tapi harus digunakan satu-satu ya seperti ini misalkan ini stylenya masih ungu dan nanti masih bisa diganti dengan warna-warna yang lain seperti itu silahkan teman-teman lebih tahu untuk cara mengubah dengan gayanya masing-masing sekali lagi saya ingatkan bagian drop shadow nya cara dasarnya seperti itu bisa disesuaikan nanti dengan kebutuhan teman-teman oke itu dulu untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat salam belajar Nesia channel terima kasih sudah menonton mudah-masing